Tidak sedikit ibu mertua yang keliru bersikap dan itu menyebabkan hubungan dengan menantu dan anak menjadi renggang. Oleh karena itu, ketika anak Anda sudah atau akan menikah, tidak ada salahnya kita sebagai wanita berusaha menjadi ibu mertua yang baik sehingga hubungan keharmonisan keluarga semua tetap terjaga dengan baik. Ketika seorang anak menemukan pujaan hatinya kemudian menikah, tak jarang seorang ibu merasa bahwa dirinya sudah tidak penting lagi dalam kehidupan anaknya. Pemikiran yang seperti ini, tanpa disadari oleh sang ibu, hal ini bisa memunculkan rasa persaingan dan rasa kesal terhadap menantunya. Ibu bisa bersikap tidak menyenangkan kepada menantu dan bisa ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka ketika ada sesuatu hal yang dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi dari sang ibu. Misalnya, ikut mengatur urusan rumah, mengkritik semua sikap menantu, atau bahkan mengadu domba antara menantu dengan anak. Hubungan kurang baik antara ibu mertua dengan menantu adalah hal yang tidak asing di telinga kita. Bahkan stereotip tentang hal ini sudah ada sejak zaman dulu kalah. Namun, ini semua bukan berarti bahwa perselisihan antara ibu mertua dengan menantu bisa dibenarkan. Sebagai ibu mertua, Anda harus bisa menjaga keharmonisan rumah tangga anak-anak kita. Sebagai ibu mertua, Anda harus bersikap baik terhadap menantu. Karena semua ini bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan keluarga anak sendiri dan juga keluarga besar ibu sendiri. Berikut adalah cara bagaimana bisa menjadi ibu mertua yang baik. Yang pertama adalah memberi kepercayaan. Alih-alih untuk selalu mengkritik, cobalah untuk selalu percaya pada setiap keputusan yang dibuat oleh anak dan menantu Anda. Sebisa mungkin menahan diri ketika ada hal-hal yang ingin Anda kritisi. Masalahnya, akan besar kemungkinan terjadi salah tafsir atau salah paham jika Anda ikut campur dengan urusan mereka. Menaruh kepercayaan penuh kepada mereka bisa membuat mereka belajar dari kesalahan yang mungkin timbul dan juga membuat mereka percaya diri dalam membina rumah tangga mereka. Yang kedua, tidak memberi nasihat jika tidak diminta. Meskipun Anda berpengalaman dalam berumah tangga, sebaiknya Anda tidak memberi nasihat jika tidak diminta oleh mereka. Hindari juga menyindir perilaku atau sikap menantu yang mungkin tidak cocok dengan kehendak Anda. Menasehati berlebihan atau menyindir mereka membuat mereka seakan selalu dihakimi. Sebaliknya, berikanlah mereka dukungan dan semangat atas ide-ide yang mereka lakukan. Termasuk, cara mereka mendidik anak mereka meskipun mungkin tidak sesuai dengan keinginan Anda. Ketiga, tidak memberikan bantuan atau hadiah yang berlebihan. Memberikan bantuan dan hadiah kepada menantu dan anak memang tidak ada yang salah, tetapi jangan berlebihan. Sesekali Anda boleh menawarkan untuk menjaga cucu ketika anak dan menantu Anda ingin menikmati masa berdua mereka atau me time mereka. Hindari menawarkan hal-hal yang bisa dilakukan oleh mereka sendiri. Misalkan, membereskan rumah mereka sementara mereka ada waktu banyak di dalam rumah. Yang terpenting, jangan sampai Anda terkesan mengambil alih seluruh urusan rumah tangga mereka. Keempat, menghargai privasi keluarga anak. Tidak hanya anak yang harus menghargai orang tua, tetapi orang tua pun juga harus bisa menghargai keluarga anak-anaknya. Jangan terpancing emosi atau berpikiran negatif ketika anak dan menantu Anda tidak melibatkan Anda dalam suatu hal. Mereka tentu punya alasan tersendiri mengapa melakukan hal tersebut. Menghargai privasi anak dan menantu salah satunya bisa diwujudkan dengan memberi kabar terlebih dahulu ketika Anda ingin berkunjung ke rumah mereka. Jangan sampai kunjungan Anda justru akan mengganggu privasi mereka. Yang kelima, menerima dan menyayangi menantu apa adanya. Cinta kasih yang tulus merupakan kunci keberhasilan dalam sebuah hubungan, termasuk dalam berkeluarga. Setiap orang tentu ingin diterima dan disayangi, tak terkecuali dengan menantu Anda. Meskipun ada beberapa hal yang tidak Anda sukai dari menantu Anda, cobalah untuk menerima dengan kasih sayang. Ingatlah selalu, tidak ada manusia yang sempurna. Cobalah untuk tidak terlalu memaksakan kehendak atau bahkan menghujat karena kekurangan menantu Anda. Ketika anak sudah menemukan pasangannya dan membangun keluarganya sendiri, ingatlah ini bukan sebuah kompetisi. Jangan pernah mencampuri urusan rumah tangga mereka, apalagi menempatkan anak dalam posisi yang sulit, seperti misalkan, pilih aku ibumu atau dia pasanganmu. Dibandingkan dengan ayah mertua, faktanya posisi ibu mertua memang lebih sering melakukan kontak dengan anak dan menantunya. Dan inilah yang menjadikan alasan mengapa konflik rumah tangga sering melibatkan ibu mertua dengan anak dan menantunya. Namun, bukan berarti bahwa konflik dengan ayah mertua tidak bisa terjadi. Baik ayah ataupun ibu mertua, keduanya harus bersikap baik, sehingga mewujudkan hubungan kekeluargaan terjaga keharmonisannya. Jika Anda memiliki masalah dengan menantu dan kesulitan mengatasnya sendiri, maka ada baiknya Anda berhubungan dengan orang yang ahli sebelum Anda membicarakan ini dengan anak Anda. Yang pasti tetaplah menjadi ibu yang bijaksana, yang selalu mendoakan anak-anaknya dan juga bersikap agar rumah tangga mereka selalu dalam keadaan dan kondisi yang damai, sejahtera, sehingga keharmonisan keluarga besar tetap terjaga selama-lamanya. Dalam hal ini, jika memang sangat diperlukan, Anda juga bisa menghubungi siater atau psikolog, sehingga akan memberikan jawaban yang tepat dan tidak mengganggu kenyamanan keharmonisan keluarga anak dan menantu Anda. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua bisa menjadi orang tua, mertua yang baik, yang menjadi teladan bagi anak-anak dan cucu-cucu sebagai generasi penerus untuk kehidupan yang lebih baik. Salam Bahagia Salam Bahagia Salam Bahagia